Intro Hari ini kita akan belajar tentang mengenali kekuatan diri dan tuntutan sebagai pengusaha. Ini menarik banget nih. Nanti mungkin bisa disimak sekaligus. Ada yang mesti disiapkan nggak Ibu? Alat tulis? Ya, alat tulis nih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bu Mega, terima kasih. Terima kasih juga buat Bu Ije yang berada di tengah kita semua. Nah, kita nanti ini harapannya bisa nggak kaku satu arah ya Bapak Ibu. Karena kita akan interaktif sekali. Bapak Ibu boleh silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa raise hand, bisa nulis di chat, bisa juga kayaknya langsung unmute. Jadi, supaya dinamikanya bisa nyaman nih Bapak Ibu. Faktor kegagalannya itu ternyata ketika dikelompokkan, nanti kita akan bahas. Tapi ternyata kalau dilihat 70% itu, saya mulai dari bawah deh ya, sekitar 10% gagal dari tahun pertama. Belum ulang tahun, sudah gagal. Itu ada 10% Bapak Ibu. Kemudian yang masuk ke tahun kedua, itu sekitar 30%. Jadi, ada faktor gimana kita itu harus punya mental bahagia. Jadi, harus tetap optimis. Jadi, hari ini misalkan sepi, insya Allah besok. Besok sepi, insya Allah minggu depan. Nah, itu yang kurang ada di mental pegawai, di wira usaha yang harus kita kuatkan mental di situ ya. Selalu optimis. Kadang-kadang bisa terima masukan, kadang-kadang enggak. Atau bahkan tidak sama sekali. Ya, enggak apa-apa juga kalau misalnya Bapak Ibu menilai diri, kalau tidak mudah untuk menerima masukan ya. Ya, Bapak Ibu menilai aja apa adanya diri Bapak Ibu. Nomor 17. Saya memiliki keterampilan manajemen konflik yang kuat. Jadi, artinya kalau ada kondisi yang tidak ideal, terdiri konflik, maka Bapak Ibu punya keterampilan untuk menyelesaikannya. Catat saja dengan skor yang Bapak Ibu sudah miliki, karena ke depan nanti proses ini akan menjadi refleksinya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentu di dalam hal ini nanti akan bersama-sama kita mengembangkannya. Nah, yang tadi Bapak Ibu isi, yang R-I-A-S-E-C atau Riaset, itu adalah satu tes kepribadian berdasarkan bidang usaha atau minat yang dilakukan. Yang diteliti oleh orang yang namanya John Holland. John Holland ini bilang bahwa antara minat, kepribadian, dan kemampuan itu adalah tiga hal yang penting untuk menjadi kekuatan yang dimiliki diri sendiri. Orang yang realistik itu adalah orang yang kalau R-nya paling tinggi, atau kombinasinya R menjadi kombinasi tertinggi, maka orangnya akan selalu sesuai ketentuan. Dia cenderung merendah. Merendah artinya humble. Orangnya bisa terus terang. Empat kepribadian ini Bapak Ibu, Bapak Ibu cek kepada profil kepribadian Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu harus memiliki empat model ini sekaligus. Dengan membangun kebiasaan untuk selalu merencanakan segala sesuatu. Untuk optimis, walaupun kali ini mungkin hasilnya tidak cukup baik, tapi selalu bangkit satu kali lebih. Lebih, satu kali lebih banyak, bukan lebih besar, lebih banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega, Bu Dhani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.